Akses jalan utama menuju lokasi wisata air putih Kabupaten Lebong saat ini mengalami kerusakan di sejumlah titik. Padahal wisata air putih merupakan salah satu ikon wisata Kabupaten Lebong yang memiliki potensi dan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten. Tidak ingin kerusakan jalan terus meluas, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun ini sudah mengalokasikan dana 4 miliar rupiah. Untuk pengerjaan jalan menuju wisata yang berada di Kecamatan Pinang Belapis tersebut. Targetnya sebelum Hari Raya Idul Fitri Perbaikan Jalan sudah mulai dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan saat ini sedang dalam proses verifikasi dengan pihak konsultan. Sehingga antara akhir Januari atau Februari nanti dilakukan lelang fisik. Sebab ruas jalan itulah yang menjadi akses satu-satunya bagi masyarakat saat berwisata atau menuju ke sejumlah desa di daerah tersebut. Tahun ini untuk di daerah air putih itu ada anggaran 4 miliar dan saat ini sedang kami verifikasi hasil perencana konsultan akan segera di Januari-Februari ini akan kita lelang fisiknya. Itu berarti proses pengerjaan segera Pak? Segera. Untuk mungkin... Target lebaran itu sudah ada akses. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.